Sebuah informasi bagi saudara-saudara yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Esra Soru Bible Class atau ISBC membuka kelas khusus yakni pengenalan perjanjian lama. Dalam kelas ini Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam perjanjian lama. Mulai dari kitab kejadian hingga malayaki dengan pengajar pendeta Esra Soru. Kelas ini akan dilaksanakan secara online via Zoom setiap hari Rabu jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, 20.00 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 21.00 waktu Indonesia bagian Timur. Bagi Anda yang berminat, silakan menghubungi saudara Hanson di nomor WA 0853 3385 1512. Salam Aleihim Bapak Pendeta Esra atau Tim. Saya mau bertanya, dalam Efesus 6 ayat 12 ada tertulis, Pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di udara dan seterusnya. Pertanyaannya, sebenarnya apa dan siapakah pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di udara tersebut? Kalau penghulu dan roh jahat di udara, saya sudah jelas Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak Esra, Tuhan Yesus memberkati. Kalau kita melihat dari Efesus 6, itu kan berbicara soal peperangan rohani. Dan dikatakan dalam ayat 12, itu karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Sebenarnya semua itu adalah sebutan untuk iblis. Karena ada juga yang menaksirkan bahwa pemerintah-pemerintah penguasa-penguasa itu menunjuk kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di dunia ini yang anti-Kristen. Seperti misalnya komunis yang anti-Kristen itu. Itu dianggap sebagai pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Atau misalnya adalah kaisar-kaisar Roma, pemerintah Roma yang memusuhi Kristen. Nah itu dianggap pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sini. Tapi menurut saya tidak. Karena kalau itu merujuk kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, itu berarti ada kepala pemerintahannya, ada kaisarnya. Dan itu berarti kan kaiser-kaiser itu juga dari darah dan daging. Padahal ayat ini mengatakan bahwa perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging. Jadi ini sebenarnya adalah sebutan yang banyak ini menunjuk kepada iblis dan pengikut-pengikutnya. Nah kita bisa tahu itu dari mana? Satu ayat sebelum ayat yang ke-12. Kenakanlah seluruh perlengkapuan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah setelah itu baru dia bilang karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Maka sebenarnya seluruh sebutan itu merujuk kepada iblis. Selain itu kita juga bisa melihat bahwa perlengkapan senjata Allah diberikan untuk peperangan itu. Maka dibilang di dalam ayat yang ke-14 itu berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirakan keadilan, kaki berkasutkan kerelaan beritakan injil, lalu juga pergunakan perisai iman, lalu juga terimalah ketopong keselamatan, lalu pedang roh yaitu firman Allah. Kalau itu adalah pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di dunia ini yang bersifat materi maka itu tidak cocok dengan senjata yang diberikan. Karena senjata diberikan itu adalah senjata-senjata rohani. Nah karena itulah maka harus diartikan bahwa pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di situ itu berbicara tentang musuh secara rohani yaitu iblis. Yang selanjutnya adalah kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-16 itu ada kata-kata si jahat. Supaya kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan si jahat ini kan sebutan lain untuk iblis. Karena itulah maka kita bisa melihat bahwa semua istilah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dan juga roh-roh jahat semua itu merujuk kepada iblis. Nah satu hal yang menarik disini adalah bahwa semuanya ditulis dalam bentuk jamak. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, lalu penghulu-penghulu, roh-roh. Dan itu menunjukkan bahwa musuh kita secara rohani yaitu iblis itu sangat-sangat banyak dengan kaki tangannya. Juga menunjukkan bahwa mereka sangat kuat. Karena istilah yang dipilih oleh Paulus adalah istilah-istilah yang menggambarkan kekuasaan. Penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu. Nah maka semua itu istilah yang menunjukkan bahwa si penyandang istilah itu, itu mempunyai power yang sangat hebat. Maka disini menunjukkan bahwa musuh kita secara rohani itu sangat-sangat hebat. Nah karena itulah kita ya bisa menjadi sasaran empuk dari musuh kita. Tapi kita dapat menang karena apa? Karena kita diberikan perlengkapan senjata Allah oleh Tuhan sendiri. Syukur kepada Tuhan. Jelang tahun kedua, Yayasan Karya Bakti Esra Solo terus berkiprah. Dan semuanya tidak terlepas dari segala bentuk dukungan dari saudara-saudari simpatisan di seluruh pelosok negeri, bahkan di luar negeri. Karena itu kami begitu bersuka cita dan bersemangat dalam melayani. Dukungan saudara berupa dana telah memberkati begitu banyak pekerjaan Tuhan yang dipercayakan melalui Yayasan kami. Pembangunan gedung sekolah Bioba yang masih dalam proses pengerjaan. Perluasan wilayah pelayanan mobil pintar dengan dibukanya satu pos baca baru di daerah Kabupaten Kupang dengan jumlah anak binan kurang lebih 50 orang anak. Program rutin mingguan Esra Solo menjawab. Program ini sudah menjawab sekitar 1.200an pertanyaan selama 120-an episode berjalan. Penyaluran bantuan sosial berupa bantuan kesehatan, pendidikan, sembako, material pembangunan, dukungan dana bagi pelayanan hamba-hamba Tuhan dan gereja. Dan dengan segala fasilitas broadcasting dan multimedia yang cukup memadai, Yayasan Karya Bati Esra Solo terus berupaya menjalankan visi dan misi pemberitaan Injil dengan cara yang lebih kreatif dan menarik melalui pembuatan film rohani lokal bertajuk Bukan Sebatang Toge yang akan segera tayang sebagai salah satu sarana penyebaran Injil yang efektif di era digital saat ini. Jika saudara diberkati dengan pelayanan kami dan rindu untuk terus mendukung pekerjaan Tuhan, jadilah berkat dengan menyalurkan persembahan saudara melalui nomor rekening yang tersedia. Setiap persembahan saudara akan digunakan sesuai kebutuhan pelayanan dan operasional Yayasan. Tidak ada kata terbaik yang dapat kami sampaikan selain limpa, terima kasih. Mari terus berkarya dan berbuah bagi Tuhan dalam setiap pekerjaan yang baik bersama Yayasan Karya Bati Esra Solo. Allah Tritunggal memberkati. Shalom. Terima kasih.